Teknologi Metaverse makin berkembang saat ini, bahkan teknologi tersebut sudah dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Metaverse adalah sebuah penggabungan dunia maya dengan dunia nyata. Nantinya teknologi masa depan seperti VR atau Virtual Reality, AR atau Agmented Reality, Blockchain, AI, serta jaringan internet 5G akan menjadi pemicu utama lahirnya era Metaverse ini. Hal itulah yang membuat Imam Upayanto, seorang guru SD di Kabupaten Banjar Negara, terinspirasi untuk mendirikan Metaverse Global Academy bersama produser Bimo Maksim. Imam adalah pemenang penghargaan nasional produk Metaverse dari Dirjen Dikti. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu rekan saya, seorang guru SD di satu desa yang cukup terpencil ya menurut saya, di daerah Banjar Negara. Jadi hari ini itu kita resmi mendirikan satu perusahaan, Metaverse Global Inovasi. Yang tadinya saya buat itu untuk konser-konser Metaverse. Kemudian di perjalanan ternyata ada banyak potensi dari Metaverse yang bisa kita kembangin. Salah satunya pendidikan. Imam Upayanto ini sendiri seorang guru yang beberapa kali memenangkan kompetisi Metaverse skala dunia, Metaverse Global Academy ya. Jadi memang dari awal saya bekerja sama dengan Imam ini memang mau konser di konser musik Metaverse. Tapi ternyata ada potensi lain yang bisa kita kembangkan. Jadilah Metaverse Global Inovasi yang kita didikan per hari ini. Imam ingin membawa teknologi tersebut setelah melihat bagaimana teknologi Metaverse bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dia berharap Metaverse bisa digunakan oleh siswa di masa depan. Imam ingin membangun sebuah Metaverse untuk pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang, memberikan berbagai kemudahan dan solusi atas beberapa keterbatasan pendidikan saat ini. Dia berharap ini menjadi awal kolaborasi antara pengembang teknologi dan pakar pendidikan di Indonesia. Harapannya Metaverse bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan diakui secara internasional. Saya sebagai dunggung itu terbatas sekarang, simbol informasinya. AI itu tidak terbatas. Kita bisa menggunakan AI itu. Dengan AI itu, kita bisa menghadirkan sesuatu yang impossible di masalahnya. Kita semisal mau ngobrol dengan Pak Soekarno, nih kan sekarang nggak bisa. Kita cuma bisa ngobrol di alam ini. Sekarang bisa. Kita bikin avatarnya Pak Soekarno secara lebih semakin. Kita copy suaranya, kita masukin ke AI, kita setelah memorinya Pak Soekarno, apa yang dia tulis, apa yang dia katakan, kita masukin ke otaknya si AI ini. Jadilah Pak Soekarno tersebut keluar. Anak-anak bisa belajar langsung dari Pak Soekarno. Pak, kenapa sih kita harus berjuang? Kenapa Pak Soekarno pernah bilang bahwa tugas Pak Soekarno itu lebih mudah karena hanya melawan penjajah, tugas kita melawan bangsanya sendiri. Pak Soekarno ini mungkin bisa menjelaskan itu. Dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk dengan mungkin sejarah kita ya Indonesia, kita mau lihat bahwa kita punya kerajaan terbesar ya di Asia Tenggara yaitu Majapahit. Cuman kita nggak bisa melihat sekarang karena sudah nggak ada ya, bukti-bukitnya, ribannya, udah roboh ya. Kita bisa membuat replikanya itu kembali, siswa bisa berjalan-jalan di situ. Oh ternyata semoga ini bangsa kita dahulu ini. Karena sejarah itu sangat penting. Sejarah itu sangat penting. Kita adalah bangsa pemenang, bukan bangsa pecembung. Seperti itu. Bang, targetnya apa sih Pak? Kalau sebelum ketemu Bambimbo, target saya pribadi adalah karena saya suka. Ini adalah sebuah passion saya, di mana saya ada sebuah buku yang saya baca, buku dari Pak Jamin Azami, yaitu tentang legisi. Bahwa manusia itu hidup di dunia tidak lama. Nah, dia ada time limit, ada waktu terbatas di sini. Dan legasi itu adalah sesuatu yang ditinggalkan sama si manusia ini. Nah, saya ingin teknologi metaverse ini, PR, mixed reality, ini menjadi legasi saya ketika saya meninggal nanti. Makanya, mau harganya itu adalah waktu saya, mau itu, apa ibaratnya, biaya yang saya keluarkan, itu tidak masalah, karena itu adalah harga sepuluh minggu. Kalau untuk marketnya sendiri, untuk saat ini make sense-nya ke mana sih sebenarnya, Mas? Kalau market yang paling besar adalah di industri game. Game, kalau sekarang gaming. Gaming itu paling besar. Kayak Fortnite, Roblox, itu adalah market metaverse yang paling ini. Karena ketika kita berinvestasi, ketika kita membangun teknologi, kita kan harus melihat pasarnya. Nah, pasar yang dibiarkan itu adalah pasar anak-anak yang sekarang sedang berusia 15 tahun. 10 tahun lagi, mereka kan umur 25 tahun. Mereka kan menggantikan kita. Nah, ini adalah pasar kita. Karena pasarnya adalah ini. Mereka yang sekarang masih mau tubuh dewasa ini. Makanya ini adalah jangka panjang. Berarti untuk saat ini, treatment yang dilakukan baru baru memulai. Terima kasih telah menonton!